Pemirsa seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dipersekusi oleh gerombolan pelajar dewasa yang masih SMP. Selain mendapat kekerasan verbal, para pelaku juga menganiaya korban dengan sejumlah pukulan. Aksi tersebut diduga dipicu masalah asmara lantaran salah satu pelaku cemburu. Pacarnya direbut korban. Rekaman video aksi persekusi ini pun viral di media sosial. Dari rekaman video amatir memperlihatkan seorang siswi kelas 6 SD mendapat aksi perundungan oleh sekelompok pelajar lainnya di salah satu komplek perumahan di kawasan desa Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku yang merupakan pelajar SMP serta SMA selain melakukan kekerasan verbal, korban juga dianiaya dengan cara dipukul serta ditendang oleh salah satu pelaku. Aksi persekusi sendiri diduga dipicu masalah asmara rebutan pacar. Rekaman video kekerasan tersebut pun viral di media sosial. Korban yang ditahui bernama Kaila, siswi kelas 6 SD, sebelumnya diketahui sempat memposting foto pria di media sosial yang diduga pacar salah satu pelaku. Terduga pelaku yang cemburu kemudian membawa korban ke lokasi sepi dan melakukan tindak perundungan bersama temannya. Kepala Dusun Desa Satria Mekar membenarkan kejadian tersebut. Peristiwa itu terjadi pada kami sore di mana korban yang pulang dengan kondisi badan membiru kemudian melaporkan kasusnya ke polisi. Sementara para pelaku merupakan wanita dewasa dengan rata-rata para pelajar SMP dan SMA, satu lainnya dilaporkan berstatus mahasiswi. Karena ketidiannya di Satria Jaya, kebetulan warga yang dianiaya, warga Satria Mekar yang baru SD. Dan di bahasa sini mau dikerubutin dah ya, dikerubutin dengan anak-anak SMP, ada sebagian juga SMA. Berarti campur itu? Campur. Termasuk ada anak kuliahnya juga itu, yang ikut mukulin, nendang dah. Pasca kejadian, pelaku yang berjumlah tujuh orang kini telah diamankan aparat. Kasusnya kini dalam penanganan kepolisian Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Nusantara TV, Ari Rituan melaporkan.